Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkataan. Hukum asalnya apa? Tadi sudah ya? A-I. A-I. Apa gitu ya? Tasil ma'al idakhal. Namanya tasil ma'al idakhal. Tapi ada pengecualian. Ada yang dikecualikan dari kaedah tasil ma'al idakhal. Di antaranya, ngulah halatun watambihatun filhamzatainimin kalimatin. Catatan dan hal yang perlu diperhatikan pada perkaraan dua hamzah di satu kata. Satu kata. Oke, awalan. Yang pertama. Yang pertama, Fikawlihi Ta'ala pada firman Allah Ta'ala. A-Immata. Semua perkataan A-Immata untuk riwayat kolun. Semua perkataan A-Immata atau A-Immatan dalam riwayat kolun. Li kolun untuk imam kolun. Tasilul hamzah tithaniyah. Yaitu mentasil hamzah yang kedua. Sama dengan yang asalnya ya. Usulnya memang macam itu. Akan tetapi, untuk yang lafad A-Immata ini, Tasilul hamzah tithaniyah. Tidakhani faqat. Hanya mentasil hamzah kedua saja. Biduni idakhal. Tanpa idakhal. Tanpa sisipkan alir. Jadi tak ada alif ya Bu ya di situ ya. Bukan dibaca. A-Immata bukan. A-Immata. Yang ba itu sepatutnya hamzah Ustaz eh. Mana ini bukan. Iya bukan ba ini. Itu bukan ba. Ini dotnya tebal ini Bu. Dot tebal itu. Yang bulat itu. Bukan ba itu. Bukan ba. Bukan macam ba. Ini buah asalnya ini. Ini. A-I. Oh A-I. Okey-okey. Faham. Ini asalnya. Kemudian ditukarlah jadi ini. Okey. Jadi bukan bau. Okey-okey. Okey-okey. Sekiranya macam ba ya. Mana tadi kan. Saya cakap kenapa ada ba kat situ ya. Ba itu menggantikan hamzah je. Dari tadi saya cakap. Ini tasil yang ini ya. Tasil okey-okey. Faham. Sorry. Jadi ini mananya tasil ini. Tanda tasil. Ya hakata. Jadi kita bacanya bukan. A-I-M-A-T-A-T-A. Tapi A-I-M-A-T. A-I-M-A-T-A. Boleh dicoba Bu. Okey. A-I-M-A-T-A. Yes. Simple. Jadi tak perlu ada panjang disitu. Okey kita teruskan. Ya. A-I-M-A-T-A. Yang kedua Dari surat Zuhruq ayat Yang ke-19 Jadi Membaca dengan Menambahkan Hamzah Berharokat doma Jadi ditambahi doma Jadi ditambah Hamzah lagi Ini kan asyahidu Kemudian ditambahilah Jadi a usyahidu Selepas Hamzah yang pertama Hamzah pertamanya Hamzah keduanya Doma Tapi belum Sampai disitu saja Kemudian Sinnya disukunkan Sinnya disukunkan Kan kalau dalam hafs Dia fathah Jadi Kan asalnya begini Tadi ya Ini yang dibawah Nah begitu kan Ini a Kemudian tadi dikatakan Ditambah juga dengan Hamzah doma Begitu kan Nah begini Sinnya disukunkan Nah begitu Asalnya Fathah Tapi disukunkan Kalau hidunya tetap Oke sudah Tapi belum stop disitu Summalahu wajhan Kemudian Disini ada dua Cara baca Wajhan Asyahidu Wajah yang pertama Al-Wajhul'ula Ya Tasilul Hamzah Disaniyati Min ghairi idkhalin Mentasil Hamzah yang kedua Tanpa idkhal Nah Ini Jadi nampaknya Yang ini kan Nih Ya Jadi Hamzah yang domahnya Ditasil Tadi Hamzah domahnya Ditasil Jadi Au 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 Kemudian Sini kan Sudah disukunkan Jadi bacanya Au Aush Hidu Aush Hidu Oke Sudah Jadi Hamzah Keduanya Ditasil Yang domah Ya Sehingga Disitu Jadi Aush Hidu Aush Hidu Tanpa dipanjangkan Sama sekali Al-Wajhul'ula Ini Cara yang kedua Ya Cara yang kedua Boleh juga Dibaca dengan Tashil Hamzah Gesaniya Ma'al Idukhol Mentashil Hamzah Yang kedua Disertai dengan Adanya Idukhol Idukhol Itu apa Menyesipkan Alif Mad Di antara Dua Dua Hamzah Tadi dua Hamzahnya apa Hamzah pertama Yang berharapkan Fathah Hamzah kedua Yang berharapkan Domah Tapi Ditasil Nah Di tengah-tengahnya Diberi alif Begitu Jadi Hamzah pertamanya Jadi panjang Sebab ada Ada alif Aush Hidu Nah begitu ya Aush Hidu Kalau yang pertama kan tadi Yang ini kan Aush Hidu Kemudian yang keduanya Aush Hidu Oke Sudah paham Sampai disini Boleh Insya Allah Ya Oke Boleh dicoba Cara yang Pertama Aush Hidu Yang kedua Aush Hidu Oke Sudah paham ya Jadi Aush Hidu Aush Hidu Ini dalam surah Surah Zohro Ayat 19 Oh iya Tengok bu Di surah Zohro Ini Tadak Tadak Tanda Tengok di surah Zohro Ayat 19 19 Tapi Boleh jadi Ayatnya lain Masih dekat-dekat 19 Masih dekat-dekat Tengok tengok surah Zohro Zohro Dius berapa 24 Dan 25 Tengok Salaam Selamat Menong Zohro 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 Masih cari-cari surah Maklum Sibuk Jadi jarang baca Quran ya Eh Hari-hari baca Ustaz Hari-hari baca Tapi tadi perhatikan Surah Tapa ya Tuh lah Allah Asyik lupa lah Ustaz Ini Jadi Kalau Boleh Baca 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 Tapi nanti ada Tadabur sekejap saja Surah apa Sambil diperhatikan Surah apa Maknanya apa Saya Selalu tengok Tapi saya lupalah Ustaz Saya selalu begitu Dah tengok-tengok Lepas tu Saya Apa Memang cepat lupalah Sorry lah Ustaz Alhamdulillah Saya ingat yang Eh Alhamdulillah Lupa Alhamdulillah Kan Kan manusia Kalau tak lupa Bukan manusia lah Masya Allah Ya Dia dah jauh sangat Sorry Dia lepas Yassin Ustaz Sekejap Mana ni Al-Zukroh Jauh lepas Yassin Eh jauh sangat itu 40 hari 43 Betul Ayat 43 Ayat 19 Tapi ni taruh kat sini 43 Ayat 19 Sekejap ya Saya tengok betul tak Ayat 19 Azukroh itu sebelum adukan Bajus 25 Selepas surat-surat tadi Betul Pages Page Page 490 Aduh 490 Jauh lah Ustaz Saya dah ke depan lagi 490 490 Oh ya Ok Ustaz 490 Kasih 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 ni Terus Terima kasih page Terus Aduh Ada nampak Ayat 19 Asyahidu Atau Ausidu Di situ Ayat 19 Ayat 19 Ayat 19 Ayat 19 Ya betul Ya betul Tapi hanya satu cara Di situ Satu je Berinat Di situ Dua cara Dua cara Bacaan Dua cara tadi Tashil Tashil Idakol Dan Tashil Tanpa Idakol Nak cakap macam mana Tashil Sorry Apa Tashil Langsung Saya ditulis Macam ini Daripada Pening Nanti Ya dua Cara itu tadi Yang tadi Kita coba Tadi saya Yang pertama Tashil Dan yang kedua Apa tadi Tashil Tashil Plus Idakol Yang satu Tashil Saja Hamzah kedua Tashil Hamzah kedua Plus Idakol Kemudian Tashil Hamzah kedua Saja Dah Tashil Hamzah kedua Sahaja Yang penting Beri note Sajalah Supaya ketika Baca Ini ada apa Ada apa Saya Sudah 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 apa Bu Okey Maksudnya Kalau baca Dua cara bacaan Macam gitu Tadilah Aush Aush Hidu Aush Hidu Dengan Aush Hidu Aush Hidu Aush Hidu Yes Sudah Dalam Al-Quran Ustaz Satu 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 Saja Okey Ustaz InsyaAllah Zokhraf Ayat 18 Kalau kolon 18 Kolon Ayat 18 Kolon Okey Sudah Sudah InsyaAllah Yang ketiga sekarang Salisan Di Koli Ta'ala Pada firman Allah Ta'ala Wa qalu A'a Lihatuna Fairun Am A'a Lihatuna Min surat Zokhruh Masih sama surat Zokhruh Ayat 58 Kalau di House Kalau di Kolon Akhirnya 57 Ya Fairun Nakoluna Oro'a Bitasiril Hamzah Tithaniyati Min Ghairi Idakol Ini pun sama Mentasil Hamzah Kedua Tanpa Idakol Ini Satu Cara Saja Coba Kalau di Kolon Nampak Macam Ini Nampak Yang Merah Merah Ini Tak Tadi Ustaz Cakap Kalau di Kolon Ayat 57 57 Masih Tak Ada Tak Ada 58 58 Pun Tak Ada 59 Tak 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 Ada Masalah Liban Yang Lihat Azukro Azukro Ya Tadi Surat Yang Tadi Sama Ya Betul 57 Tak Ada 50 Oh Ini 58 Ustaz Sorry Tak Tak Nampak Sama Macam Tasil Hamzah Kedua Sama Lihat Tasil Hamzah Kedua Tasil Hamzah Kedua Tasil Hamzah Kedua Sedia Tanpa Ida Khoa Lihat Tuna A Lihat Tuna A A A Lihat Tuna Yes Oh Tak Boleh A Bukan Hamzah Tasil Tasil 493 Oke Sudah Oke Boleh Oke Berikutnya Rabian Yang ke 6 Rabian Yang ke 4 Jadi Rabian Yang ke 4 Yang ke 4 Pelajaran Yang ke 4 Catatan Yang ke 4 Cacatan Cacatan Koro Imam Kolun Imam Kolun Membaca Biza Dati Hamzah Istifaham Dengan Hamzah Istifaham Matasil Hamzah Tishaniya Dengan Mentasilkan Hamzah Yang kedua Min Wairi Idkhalin Tanpa Idkhal Lagi Di kalimati Amantum Amantum Itu dalam House Tapi Kalau Dalam Kolun Dia Ditambahi Hamzah Lagi Hamzah Itu yang Bawah Kalau Yang atas Kan Hanya Amantum Tapi Kalau Yang bawah Itu kan Amantum Amantum Kalau House Yang atas Amantum Hamzah Satu Saja Kalau Kolun Hamzah Ada Dua Tapi Hamzah Keduanya Ditasil Dan Tak Disisipkan Alif Di antara Dua Hamzah Jadi Tak Ada Idkhal Di situ Amantum Betul Dia ulang lagi Bo Dia ulang Saya Lagi Amantum Amantum Okay Oh Tak boleh Panjang Amantum Yang panjang Yang Panjang Amantum 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 Jadi Amantum Fisal Asim Mawad Minil Al-Quran Pada Tiga Tempat Dalam Al-Quran Jadi Ada Tiga Tempat Wahia Yaitu Yang pertama Surah Al-Araf Ayat 123 Al-Araf 123 Al-Araf Ayat 123 Surat Toha Surat Toha Ayat 71 Yang ketiga Surat Asyurah 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 Ayat 49 Amantum 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 Malas Malas Bahaya Malas Amantum Iya Baca Koran Malas Oke Catatan Yang kelima Yang kelima Sekejap Imam Qolun Membaca Bitas Hamzah Jadi Membaca Dengan Tasil Hamzah Yang kedua Disertai Dengan Irqal Fi kalimati A'ajamiyun Atau dalam Hafs itu A'ajamiyun Min surat Fusilat Dari surat Fusilat Al-Ayat Ayatnya Adalah Yang 44 Jadi Kalau Dalam Syubah Kan Bacanya A'ajamiyun Kalau Dalam Hafs A'ajamiyun Kalau Dalam Kalun Macam Hafs Tapi Dia ditambahi Alif Jadi A'ajamiyun Jadi Bukan hanya A'ajamiyun A'ajamiyun Tapi A'ajamiyun Dia panjang Dia punya Hamzah yang itu panjang A'ajamiyun Hamzah pertama Dipanjangkan Panjangkan Kalau kita baca Hafs A'ajamiyun Terus masuk kan Betul Boleh baca Yang ini A'ajamiyun Baca Kanjang Dua Fahs Okey Faham Sudah Sudah Boleh Dicoba Boleh baca Boleh baca Boleh baca Boleh baca A'ajamiyun Mudah ya Boleh InsyaAllah Kemudian Waradal Istifham Al-Mukarrar Fil-Quran Al-Karim Fi-Ahada Asyar Ramadiyan Fitis Inswarin Ya Ada Di dalam Al-Quran Istifham Mukarrar Istifham Yang diulang-ulang Di dalam Al-Quran itu Ada Sebelas Tempat Ahada Asyar Ramadiyan Fitis Inswarin Pada Sembilan Surah Maknanya Dalam Satu Surah Bisa Jadi Ada Ada Dua Tempat Tapi Kalau Suratnya Ada Berapa Suratnya Ada Sembilan Suratnya Ada Sembilan Tapi Kalau Yang Istifham Mukarrar Istifham Yang diulang-ulang Istifham Soalan Begitu Istifham Itu soalan Jadi Soalan Yang diulang-ulang Atau Pertanyaan Yang diulang-ulang Istifham Ya Pertanyaan Dan Madhabu Limam Kolun Fihi Yatakallasu Fi Amro Ini Dan Madhabu Limam Kolun Dirikas Dalam Dua Perkara Berikut Ini Humah Yaitu Nah Ini Madhabu Kolun Fih Istifham Ilmukarrar Ya Jadi Cara Baca Istifham Mukarrar Dalam Kolun Tapi Sebetulnya Bu Ini Tak perlu Kena pikir Sebab Dalam Musab Kolun Sudah Ada Bu Gitu Ya Paham ya Maksud saya Jadi Tak perlu Dipikir Yang mana Bacanya Di Musab Sudah Ada Tenang Saja Alhamdulillah Musabnya Dibuat mudah Sekarang Macam saya dulu Ketika belajar Tak ada Musab Masing-masing Kiroat Jadi Kalau Kalau Nak baca Kiroat yang Lain Dari mana Ya Dari Habs Oh Dulu Kalau Tak faham Usul Sudah Wassalam Waalaikums Wabarakatuh Oh Gitu Masya Allah Sekarang-sekarang Baru ada Baru ada Jadi Lagi Senang Ada Tanda Tanda Betul Ada Tandanya Di situ Ada Dot Ada Board Betul Semua Ada Jadi Senang Jadi Ini pun Sama Sebetulnya Istifa Mukara Kalau Dalam Musab Kalun Sudah Ada Jadi Tak perlu Tak perlu Payah Ingat-ingat Ataupun Pening-pening Begitu Jadi Sudah Ada Otomatis Begitu Tapi Memang Tetap Lain Kalau Yang Dari Habs Memang Jadi Paham Ternyata Ini Ada Perbedaan Antara Habs Dengan Kolun Tapi Kalau Yang Sudah Punya Kolun Macam Biasa Baca Tak ada Yang Spesial Janji Tahu Baca Karena Hanya Macam Apa Ya Kalau Sekarang Macam Diswap Tahu Ya Dia Auto Automatic Kalau Dulu Manual Manual Kalau Bahasa Melayu Apa Tahu Yang Diswap Kita Dari Berikan Saya Tak Perlu Paya Fikir Macam Mana Semua Dimanjakan Semua Di Depan Mata Jadi Manjakan Boleh Ya Seperti Itu Ya Jadi Ibarat Kata Kita makan Tinggal Buka Mulut Itu Susah Naik Exoc Kalau Kalau Apa Namanya Tak ada Pembantu Mesti Cari Piring Dulu Ini Semua Ini Semua Sudah Disedihkan Ditersedihkan Disedihkan Tinggal Belajar Saja Sehingga Kalau Malas Itu Macam Apa Aduh Nak Nak Cakap Apalah Ustaz Kebangetan Kalau Kebangetan Tahu 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 Itu Itu Nak Kena Minta Ampun Allah Bilang Ya Allah Sekarang Kan Semua Sudah Dimudahkan Sekarang Sekarang Semua Sudah Dimudahkan Tapi Orang Yang Malas Memang Selalu Ada Sudah Dimudahkan Tapi Tahu Saja Orang Malas Itu Kalau Bahasa Indonesia Kebangetan Kalau Kalau Kata Abang Haji Romairama The King Of Boleh Amik Juga Boleh Amik Juga Ada Istilah Terlalu 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 Tapi Tak Mujak Sambung Terlalu Dulu Ada Film Terlalu Ataupun Melampau Kalau Melayu Cakap Melampau Terlalu Atau Keterlaluan Tadi Kalau Bahasa Sini Kebangetan 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 Kesangatan Dah Malas Dah Diberi Kemudahan Lagi Malas Dia Speechless Terus Kebangetan Kalau Bahasa Haji Romairama Tadi Terlalu Terlalu Tapi Geleng-geleng Ustaz Geleng-geleng Terlalu 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 Terlaluan Terlalu Ya Okeylah Agaknya Nanti kita Kita baca lagi Yang ini Usulnya Untuk yang Istiqlal Mokara Ini saya nak Kena carilah Lepas tu Tanda-tandakan Betul Boleh ni Di screenshot 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 boleh Betul-betul Sekejap Screenshot Sudah Boleh Sudah Okey Nah insyaAllah Nanti kita Coba baca Di Perjumpaan Berikutnya InsyaAllah InsyaAllah Okey Tak ada soalan Bo Tak ada Soalan Cuma Ustaz Satu je Saya nak Nak tahu Sekejap Apa ni Saya ada Screenshot Ustaz Apa tu Mat Mubalaka Sebab saya Tengok dekat Tempat Buku Maisura Tak ada Perkataan Mat Mubalaka Sebab Sebabnya Apa Sebabnya Karena memang Dalam Rewet House Torex TV Itu Tak ada Mat Mubalaka Sebab tu Tak ada Perkataan Dalam Buku Maisura Memang Tak ada Mat Mubalaka Namanya Mubalaka Melampaui Jadi Jadi melebihkan Mubalaka 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 Jadi yang dia Kaedahnya Mesti Misalkan Kan panjangnya Dua Rokat Dia Lebihkan Dia terlebih Begitu Begitu Ini dalam Satibya Tak ada Itu ada Dalam Torek Jazaria Torek Torek Jazaria Belum belajar Itu namanya Mat Mubalaka Mat Mubalaka Ada dua jenis Ada namanya Matazim Dengan Mat Tabriah Namanya Mat Tabriah Oh Tabriah Mat Tabriah Yes Ada Mat Tazim Namanya Kemudian Ada Mat Tabriah Tazim Betul Mat Tazim Itu Yang Kalimah La Ilaha Itu kan La Ilaha Betul Semua lafad La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilaha Tidak Itu Dilebihkan panjangnya Dari kadar dia Yang tadi Ustaz cakap Mat Tabriah Itu Mat Tabriah Itu adalah Yang La Roy Bafi Itu kan La Roy Bafi Itu Tabriah Namanya Itu Untuk Menunjukkan Kesangatan Apa Kesangatan Kesangatan Ini Tidak ada Begitu Betul Betul Tidak ada Keraguan Nah Begitu Untuk Menafikan Betul Betul Tak ada Paham Ya Maksudnya Paham Ada khawatirnya Tanya menantu Lagi Nanti Allah Kasian Kau nantu Nanti Mesti Transet Terus Tapi Paham Kan Apa yang Saya cakap Faham Sangat Sangat Betul Betul Ada Teraguan Jadi Insya Allah Coba Menyesuaikan Betul Betul Mungkin boleh Ustaz Kalau yang Belum Belum terbiasa Dengan Tengah Kan Pening Memang 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 Tapi kalau Menantu Sekarang Dah Ada pandai Inggris Tengah Belajar Oh Masih Belajar Dia Lagi Duduk Degree Ambil Degree Ambil Sambung Sambung Yang dari Indonesia Punya Oh Dia belum Ambil Degree Di Indonesia Belum Dia baru Sampai diploma Tapi Sekarang Dia lagi Baru sambung Tapi Dia ambil Dekat tempat Singapura Jadi Dia gunakannya Inggris Ambil Inggris Sekarang Dia tengah Modul Inggris Takpulah Bagi dia Belajarlah Relax Supaya Tak Penat Dia Confident Lagipun Dia belum Kerja Saya Cakap Belum Kerja Baik Belajarlah Saya Cakap Habis Dia Pergi Tanya Dekat Embassy Indonesia Cakap Ada Sambung Degree Jadi Dia cakap Nak ambil Saya Cakap Ambil Bagus Bagus Oke Itu saja Tak ada lagi Soalnya Jadi Tadi Madbubalago Tak perlu Apa namanya Dipopularkan Kalau dalam Tarik Tarik Satibi Sebab dalam Tarik Satibi Tak ada Madbubalago Tarik Satibi Tarik Tarik Satibi Tak ada Tarik Satibi Itu yang kita pelajari Satibi Kolun Habis yang Al-Jazari Saya dah belajar Tapi lupa Tengoklah Al-Jazari Sama Apa tadi Ustaz cakap Yang popular Tadi Kalau para ulama Toibah Kalau Singapurian Malay Cakap Jazari Kalau Ulama-ulama Sebutnya Toibah Namanya Toibah Dia Al-Jazari Ataupun Toibah Dia yang Jazari Itu Nama Ulama Toibah Itu Nama Kitab Sebetulnya Singapur Itu Ambil Dari Nama Ulama Daripada Al-Jazari Dia Yang Yang Keluarkan Yang Mubalara Tapi Kalau Kita Punya Kalau Kita Iman Shatibi Ini Tak Ada Habis Kita Nak Cakap Apa Bilang Yang Fi Mat Asli Yang He Mat Jais Mat 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 Biasa Macam Belajar Tajik Biasa Saja Maka Saya pun Tak Pernah Sebut Mat 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 Bila Saya Tengok Mas Pening Untuk Apa Sebab Tak Tak Ada Bila Saya Tengok Tak Ada Saya Cuma Cakap Mat Asli Sama Mat Silah Aja Tak 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 Praktikal Oke Ustaz Terima kasih Ustaz Assalamualaikum InsyaAllah Ilalikah Fi Amanila InsyaAllah Fi Amanila Oke Baik Ustaz Assalamualaikum Bu